Dan pemirsa kita ke informasi selanjutnya di mana sejumlah bus mengalami keterlambatan imbas dari kebijakan one way di ruas tol. Dan akibatnya sejumlah pemudik tertahan di terminal bus. Hingga Sabtu malam pemirsa sejumlah penumpang yang hendak mudik ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah menunggu berjam-jam di terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. Penumpukan penumpang di dalam terminal Induk Kota Bekasi ini merupakan imbas adanya penerapan one way di dalam tol. Hingga kini meski sudah pihak PO Masukami sudah menambah armada angkutan bagi pemudik di terminal Induk Kota Bekasi, namun membludaknya pemudik membuat pihak PO bus kewalahan. Dari data di pos angkutan lebaran terminal Induk Kota Bekasi, dalam tiga hari terakhir ini lebih dari 7.860 pemudik diberangkatkan dengan berbagai tujuan baik Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Pulau Sumatera. Melonjakan pemudik diperkirakan akan terus melonjak pada Sabtu hingga malam ini dan juga pada hari minggu ini. Penuh tadi, katanya bisnya yang terakhir. Nah ini belum tahu ini bisnya masih ada, baru terunggu juga. Alasannya karena pemudik padat tanya banyak. Karena padat? Iya, karena padat. Diterima dari Pako. Bisnya sih ada, saya tanya ke Budiun ada. Pemirsa jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor terus mengalami peningkatan. Akibatnya kerumunan pemudik dengan sepeda motor memenuhi jalur hingga 1 km. Sejumlah pemotor ini memadati persimpangan di jalur pantura bypass Kota Cirebon seperti terlihat di bypass Simpang Pemuda. Di titik ini kerumunan pemudik roda 2 bahkan memenuhi jalur sepanjang 1 km. Kendaraan yang bergerak dari Jamuritabek menuju Jawa bahkan harus bergantian dengan 3 jalur lainnya yang menuju dalam Kota Kuningan dan Jakarta. Pada Hamin 4 lembaran ini, volume kendaraan khususnya roda 2 di jalur arteri melonjak tajam. Tercatat, lebih dari 200 ribu kendaraan pemudik bermotor melintas mengarah ke Jawa. Diperkirakan lonjakan pemudik roda 2 masih akan terjadi hingga minggu dan senin besok. Pemirsa seorang pemudik dari Ciamis tujuan Tangerang ketinggalan rombongan keluarganya saat hendak buang air kecil. Dan beruntung, petugas kepolisian Polres Sumedang sigap membantu. Gunawan semula bermaksud ke toilet saat minibus berhenti. Warga Ciamis ini tertinggal rombongan keluarganya saat hendak ke toilet di Tol Cisumdau, Sumedang, Jawa Barat pada minggu dini hari. Mendapati minibus sudah bergerak dari lokasi semula, ia kemudian berjalan kaki dari arah Tol Cisumdau menuju pos terpadu Polres Sumedang. Beruntung petugas yang berada di pos Gerbang Tol Kota sigap membantu untuk menghubungi keluarga. Beberapa jam kemudian, keluarga Gunawan menjemput di pos terpadu Polres Sumedang dan bisa kembali melanjutkan perjalanan mudik menuju Tangerang. Dari Sumedang... Pak itu kok bisa ketinggalan gimana sih? Tidak bilang, biar tidak bilang. Oh, oke. Luar biasa. Tapi berhentinya tahu. Berhentinya tahu gak berhentinya? Maksudnya emang sengaja berhenti atau gimana? Iya. Kan pada... Saya masih lihat. Sadarnya dia gak ada gimana? Makasih istrinya, Pak. Jadi, 2 km 980. Tadi ada warga namanya Pak Gunawan. Jalan dari Ciamis bersama keluarganya menuju ke Tangerang. Sampai di tengah perjalanan ketika istirahat untuk buang air, Leo ketinggalan oleh keluarganya. Alhamdulillah. Dia datang ke pospam. Pospam terpadu bersepedang. Kemudian kami disebarkan dibantu oleh rekan-rekan media. Alhamdulillah keluarganya mungkin monitor. Kemudian datang ke pospam dan sekarang sudah dipertemukan oleh keluarganya dan sudah di bawah. Pemirsa, 4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri terdapat 38 keberangkatan kereta api jarak jauh yang membawa lebih dari 26 ribu penumpang dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, menuju berbagai kota di Pulau Jawa. Dari 38 keberangkatan, 17 diantaranya merupakan kereta api tambahan yang disediakan PT KAI Daerah Operasional 1, Jakarta untuk mengakomodir peningkatan penumpang di momen lebaran 2024. Diketahui dari total 957 ribu tiket yang tersedia untuk keberangkatan dari berbagai stasiun kereta di Jakarta sudah terjual lebih dari 751 ribu tiket. Sehingga masih ada 251 ribu tiket yang tersedia untuk tanggal 11 hingga 21 April berdatang yang bisa dibeli melalui berbagai aplikasi mitra KAI. Pemirsa sejumlah rekayasa lalu lintas dilakukan kepolisian Republik Indonesia guna mengantisipasi kepadatan pemudik. Diantaranya memperlakukan one-way, kontraflow, dan ganjil genap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Informasi selanjutnya beberapa waktu lalu, pemirsa pemerintah mengimbau agar pemudik berangkat lebih awal ke kampung halaman demi menghindari kepadatan. Hal itu dilakukan karena diprediksi mudik 2024 akan terjadi sangat masif. Meski cuti bersama terjadi mulai 6 April 2024, namun sebanyak 167,2 juta orang diprediksi akan mulai berangkat mudik ke kampung halaman pada tanggal 3 April 2024. Bahkan pergerakan mudik juga sudah mulai terlihat di hari ke-10 sebelum lebaran. Dan pemirsa para pemudik ini memiliki tujuan yang berbeda, namun paling banyak ke Pulau Jawa sekitar 80,2 persen. Dan kita akan lihat daerah mana saja yang dipilih oleh para pemudik. Para pemudik ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun pemudik didominasi menuju Pulau Jawa dengan presentase 80,2 persen, di mana diantaranya menuju Jawa Tengah 31,81 persen atau sekitar 61,6 juta orang. Jawa Barat sebanyak 16,59 persen, Yogyakarta 6,6 persen, dan menuju Jakarta 3,35 persen. Sementara untuk puncak harus mudik 2024 diperkirakan terjadi pada Senin, 8 April atau dua hari sebelum lebaran dengan prediksi pergerakan sebanyak 13,7 persen atau 26,6 juta orang. Lalu hari ketiga sebelum lebaran dengan prediksi pergerakan 11,94 persen atau 23,1 juta orang. Kemudian hari keempat pemirsa sebelum lebaran yakni sebanyak 11,98 persen atau 23,2 juta orang. Puncak arus mudik ini diprediksi yang menggunakan sejumlah moda transportasi, baik bus, kereta, mobil, hingga motor. Sementara arus balik diprediksi terjadi pada Minggu, 14 April 2024 dengan prediksi pergerakan sebanyak 21,16 persen atau 40,99 juta orang. Dan pemirsa itu tadi, prediksi pergerakan masyarakat saat mudik lebaran tahun 2024. Semoga Anda bisa pulang ke kampung halaman dengan nyaman dan juga aman. Selamat berkumpul bersama keluarga. Pemirsa berbagai cara dilakukan agar bisa mudik ke kampung halaman. Salah satunya adalah dengan menggunakan transportasi bajai. Pemudik nekat memilih kendaraan bajai karena ekonomis dan lebih efisien. Iring-iringan pemudik bajai terlihat di jalur pantura kota Cirebon. Pemudik nekat menggunakan bajai untuk mudik ke kampung halaman karena harga moda transportasi lain telah melambung tinggi. Mudik menggunakan bajai dipilih karena harganya terjangkau dan efisien. Salah satunya Amiluddin memilih berangkat menggunakan bajai dari Grogol, Jakarta menuju kampung halamannya Cilacap, Jawa Tengah bersama teman-teman. Ini mudik dari mana? Mau ke mana Pak? Dari Grogol mau ke Cilacap. Kenapa ini mudiknya pakai baju itu? Yang kita onggosnya gimana ya? Trepon 400. Oh gitu. Iya. Tadi selama perjalanan gimana? Macet nggak? Yang alhamdulillah lancar walaupun macet sedikit-sedikit. Di mana waktu itu ketemu macet? Di mana ya? Pemanungkan sama di daerah Amiluddin. Pada puncak arus mudik, kepadatan terjadi di sejumlah titik ruas jalan Pantura imbas dari pemberaguan sistem wangwe di jalur top. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftah Hudin, Ainus melaporkan. Pemirsa sebuah bengkel motor di jalur arteri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kebanjiran berkah mudik. Bengkel itu ramai dikunjungi pemudik yang akan pulang ke kampung halaman untuk berbagai perbaiki. Ada-ada saja kendala menuju kampung halaman. Akibat dikejar waktu dan dihadang macet, banyak pemudik yang mesin motornya justru ngadat di perjalanan. Namun ini menjadi berkah tersendiri bagi sebuah bengkel motor yang berada persis di jalur arteri Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bengkel ini ramai dikunjungi pemudik yang akan pulang kampung untuk berbagai perbaikan, mulai dari gangguan di bagian mesin hingga penggantian suku cadang. Zainal Saputra, salah seorang pemotor, mengaku mesin motornya mendadak berasap, meski sebelum berangkat sudah dicek di bengkel langgana. Dari kru itu jaringan, mau pemala. Mau pemala? Iya. Bang, ini motornya kenapa bang? Keluar asap dari CTV-nya. Keluar asap? Iya. Bang, emang sebelum berangkat ini nggak dicek dulu apa motornya? Gimana bang? Sudah, sudah dicek, sudah dikati semua, sudah diganti oleh, terus kembali dari darat, tahu keluar asap. Sudah trouble lagi? Iya. Bang, terus gimana bang itu bang? Harganya berapa bang? Ya, 40-an, sekarang 30-an lah. Berapa? 30-an. 30-an. Iya. Diapain aja itu bang motornya? Di bersih doang sih. Aduh, beri gak dikanti bang? Iya, karena yang ganti. Di bersih doang. Bang, mudik kali ini sama siapa aja bang? Sama saudara. Berapa? Sama teman rekan kerja. Sementara pemilik bengkel mengaku jelang pertengahan Hari Raya Idul Fitri, bengkelnya sedikit agak ramai dibandingkan hari-hari biasa. Rezekinya bertambah jelang Hari Raya Idul Fitri, seiring dengan kenaikan arus pengendara yang hendak pulang kampung. Jelang lebaran begini lebih rame. Lebih rame bang ya? Ini didominasinya para pemudik gitu bang ya? Iya. Apa aja bang yang dibenerin biasanya bang? Nah, itu biasa bang, pampel, kalau itu motor metik. Kampas gitu bang ya? Iya, kampasnya. Bang, kalau untuk harga sendiri ada kenaikan gak sih bang? Enggak, itu sekedar, tidak ada perubahan. Joshua memberikan layanan dan perbaikan dengan harga terjangkau, sekitar 30 ribu rupiah, dan tidak ada kenaikan harga. Namun lain halnya dengan ganti suku cadang, yang harganya disesuaikan dengan jenis kendaraan si pemudik. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, INews melaporkan.